Sederalun, petugas lapas kelas 2A Lambaru, Rabu 2 Oktober, mengamankan seorang ibu rumah tangga yang kedapatan membawa ganja seberat 226 gram. Tersangka dengan inisial R44 tahun, merupakan warga selimum Aceh Besar yang datang ke lapas bersama anak gadisnya untuk mengantar makanan kepada suami yang berstatus narapidana kasus narkoba dengan hukuman 15 tahun penjara. Berapa kerja dengan orang-orang? Atau, encik tumpah. Tumpah apa? Jeng-jeng-jeng-jeng-jeng. Jeng-jeng. Mancik jawulah ya katut, yang pakan-jeng-jeng. Oh, maka wala nanti mereka pemberokan. Ya ke, jeng-jeng pakan-jeng. Han-hala dukungan. Yang barangnya pada cokok, encik-jeng. Atan beloh apa, tanya? Kan-tentang ukuran ini, kumpuk-kumpuk. Okey. Han-hala dukungan ini, kumpuk. Kalapas kelas 2 Alam Baru, Rida Ansari mengatakan R ditangkap karena ketahuan membawa bungkusan ganja yang disembunyikan di celana dalam. Setelah diperiksa selama 2 jam DLP, petugas menyerahkan tersangka untuk diproses oleh pihak kepolisian. Setelah kita periksa, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan badan. Ketika pemeriksaan badan, ada seorang ibu yang ingin berkunjung ke dalam, itu suaminya yang sekarang menjalani pidana di dalam. Setelah petugas kami memeriksa, didapatkan sebuah bungkusan, mohon maaf, di dalam kemaluannya. Setelah itu kita ambil, dan setelah kita ambil ternyata barang selu adalah ganja yang disimpan di dalam kemaluannya. Beratnya berapa? Lebih kurang yang tadi kita timbang 230 gram. Informasi awal yang kita peroleh dari ibu tersebut, barang tersebut, ada permintaan dari dalamnya, yaitu suaminya. Untuk penelitian lanjut, barang dan tersangka akan segera kita serahkan ke pihak floresta. Si ibu tadi pak, pas datang kemari, dengan siapa pak? Ibu tersebut datang dengan dua orang, dengan anaknya. Kebetulan anaknya tetap kita serahkan juga. Tapi selanjutnya, salah itu tetap dalam proses penyelitian ke polisi. Pak, kemungkinan itu untuk dipakai di dalam atau untuk diedarkan? Kalau melihat barang mungkin dipakai, juga bisa diedarkan. Jadi kami sudah berusaha dari tugas untuk betul-betul mencortir setiap pengunjung yang masuk ke dalam. Suami beliau, berkasus apa? Kebetulan, bukan kebetulan, memang suami beliau ditahan di pidana di sini dengan hukuman 15 tahun. Baru berjalan satu tahun. Kasus-kasus sama narkoba. Ganja juga pak? Ganja. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.